Puji nama Tuhan, shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Shalom Shalom juga untuk saudara yang di rumah Mawih Fiazu Sebentar kita akan memulai saudara ibadah raya kita yang kedua Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak Kami begitu mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang masih kau berikan dalam hidup kami Tuhan Kami begitu mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang masih kami nikmati Tuhan sampai saat ini Tuhan Semua karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan Dan layakkan setiap kami Tuhan untuk sama-sama datang dalam hadirat-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan Ayakkan setiap hati kami Tuhan, jama setiap kami Tuhan Kami undang kau roh kudus memenuhi setiap hati kami Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Haleluya, amin Kami mau sama-sama sembang kau Tuhan Kami mau sama-sama naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapak Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan Kami mau agungkan Engkau Raja di atas segala Raja Haleluya, Jesus Kami mau sama-sama naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Kami mau sama-sama naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Kami mau sama-sama naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Kami mau sama-sama naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Kami mau sama-sama naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Adalah Raja Kau kami puja Yesus kami puja Kami sembah sebagai Raja Berdiri di tengah kami Ditinggikan dan dipuji Sembah dan puji Nuhi Tata Haleluya Sembah dan puji Nuhi Tata Haleluya Sembah dan puji Nuhi Tata Haleluya Yesus Tuhan Adalah Raja Kau kami sembahkan Kau Tuhan Sembah dan puji Nuhi Tata Haleluya Sembah dan puji Nuhi Tata Haleluya Sembah dan puji Nuhi Tata Haleluya Yesus Tuhan Adalah Raja Kau kami angkat tangan kami dihadapanku Tuhan Sembah dan puji Sembah dan puji Nuhi Tata Sembah dan puji Sembah dan puji Nuhi Tata Memenuhi Tata Memenuhi setiap hati kami Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Kami mau menyembahmu pada setiap hari ini Tuhan Kami mau menaikkan segala ucapan syukur kami dihadapanku Yesus Tuhan Yesus Tuhan adalah Raja Yesus Tuhan adalah Raja Yesus Tuhan adalah Raja Kemudian Soalnya Ya Alhamdulillah. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap hadiratmu yang masih kami nikmati Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan bagi setiap kami Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu sampai saat ini Tuhan Kami mau bernyanyi bagi Engkau Tuhan Kami mau bersorak-sorak bagi Engkau Bapak Oh Yesus, bernyanyi dan bersorak-sorak bagi Dia Kujian hormat kuasa bagi Raja Gunung tunduk, laut bergelora Mendengar namamu Ku bersuka atas perkuatan-Mu Selamanya ku kasih Engkau Tuhan Tidak ada janji seperti yang ada padamu Saya unang bersama-sama bangkit berdiri saudara Menyanyi dan bersorak-sorak bagi Dia Kujian hormat kuasa bagi Raja Gunung tunduk, laut bergelora Mendengar namamu Ku bersuka atas perkuatan-Mu Selamanya ku kasih Engkau Tuhan Tidak ada janji seperti yang ada padamu Tidak ada janji seperti yang ada padamu Masmur 91 Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam menaungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang ku percayai Sungguh dialah yang akan melepaskan Engkau Dari jerab penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya ia akan menudungi Engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedesatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembelasan terhadap orang-orang pasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu Malah petaka tidak akan menimpa kamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu Sebab melakak-melakaknya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga Engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang Engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentinginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Di siang hari ini Tuhan kami kembali datang menghadap Kehadapamu Tuhan Yesus Dan kami bawa ya Tuhan ruang ibadah kami Bahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu pada siang hari Tuhan Biarlah kami letakkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Biarlah gereja-Gereja-Mu pada siang hari Tuhan Semakin bergelora di hadapamu Dan jiwa kami semakin bersorak bersuka cita Beriang-riang di hadapamu Tuhan Yesus Untuk menjelang ya Tuhan Yesus Bahkan untuk mengakhiri tahun-tahun ini Tuhan Yesus Sehingga kami bergelora dan bersuka cita Untuk menghampiri dan menyongsong tahun akan datang ya Tuhan Yesus Terpujilah Tuhan Berlah sukacitamu mengalir dalam kehidupan kami Dalam gereja-Mu di tempah ini Tuhan Yesus Biarlah urapan-Mu turun atas tempah ini Tuhan Sehingga kami semua Tuhan yang hadir pada siang hari Tuhan Kami diberkati oleh Engkau Tuhan Biarlah roh kudusmu yang mengurapi kami Tuhan Yang memberikan kami kekuatan ya Tuhan Bahkan kesihatan selalu dari Engkau Tuhan Sehingga kami Tuhan terberkati oleh Engkau Tuhan Ibadah raya yang kedua ini Tuhan Terpujilah Tuhan dan kami berdua untuk bangsa dan negara kami Tuhan Tuhan pulihkan Tuhan Jaman Tuhan lawat Tuhan berkati Bangsa kami ini Tuhan dari Sabang sampai Merah ke Tuhan Setiap pulau-pulau kecil dan pulau-pulau bersahat ya Tuhan Tuhan jaman Tuhan lawat Tuhan Tuhan persatukan dalam Kesatuan Republik Indonesia Tuhan Yesus Dan kami berdua untuk pemimpin Pemimpin kami Tuhan Yesus Dari presiden kami Tuhan Wakil presiden sampai ya Tuhan Pemimpin terendah sekalipun Tuhan Jaman lawat mereka Tuhan sehingga mereka takut Akan Engkau Tuhan menjalankan segala Ya Tuhan Pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Dan kami berdua Tuhan untuk ya Tuhan Para gembala-gembala kami Tuhan Yesus Pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan Dari ya Tuhan tertinggi ya Tuhan sampai terendah Dan kami berdua untuk hambamu Bapak Insinyur Nikonotor Harjo Tuhan Beserta keempat wakilnya Tuhan Jaman pahkim mereka Tuhan Di tahun-tahun ini Tuhan Yesus Untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan namamu Tuhan Sehingga gereja-gereja Tuhan banyak dibukakan kembali Tuhan Banyak gereja-gereja Tuhan yang dimenangkan kembali Tuhan Sehingga bangsa kami ini Tuhan mengaku bahwa Engkau lah juru selamat bagi dunia ini Tuhan Yesus Dan kami berdua Tuhan untuk ya Tuhan Gembala kami Bapak Wiko Miliono di Rayaan 28 Tuhan beserta ke dua akil ya Tuhan Tuhan jamak Tuhan pakir dengan luar biasa Membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan bagi namamu Dan kami berdua secara khusus untuk hambamu Bapak Beneta Muda Rudy Seregar di tempat ini Tuhan Sebagai gembala kami di tempat ini Tuhan Di segerja ambu BKP Aston Berlah urah panu selalu mengalir Tuhan Bagi hambamu Tuhan Yesus Engkau yang mengurapi gembala kami Tuhan Dengan luar biasa ya Tuhan Yesus Sehingga membawa gereja kamu Ke dalam kemuliaan namamu Tuhan Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan namamu Tuhan Yesus Berkati di pekerjaan, di usahanya Tuhan Berkati bahkan di rumah tangga Bahkan di keluarga besarnya Tuhan Yesus Berkati ibu gembala kami Bahkan ke dua anaknya Berlah kami serahkan ke dalam tanggamu Tuhan Yesus Engkau memberkati keluarga besar Bahkan kembala kami ini Tuhan Terpujilah Tuhan dan kami berdua secara khusus Untuk hambamu yang telah utus ke tempat ini Tuhan Yesus Mari kita arahkan tangan kita Kita angkat tangan kita Kita berdoa kepada Tuhan Kita minta urapan dari Tuhan Mengalir kepada hambamu Bapak pendeta kristian di NMTH Tuhan Tidak secara Yang luar biasa Tuhan Engkau secara luar biasa Engkau mengirim hambamu pada siang hari Tuhan Engkau utus ke tempat ini Tuhan Untuk memberitakan kebenaran permamu Tuhan Yesus Engkau berkati hambamu Tuhan Kuatkan teguhkan hatinya Tuhan Yesus Berlah urapan mengalir Memberikan kekuatan yang baru bagi hambamu Tuhan Sehingga permamu Tuhan mengalir dari mulut bibir hambamu Tuhan Yesus Sehingga berkat itu menjadi berkat bagi jemaatmu di tempat ini Tuhan Sehingga bertumbuh firman itu di setiap jemaatmu pada siang hari Tuhan Berkati hambamu Tuhan Buatkan teguhkan hatinya Tuhan Berikan kekuatan yang baru bagi hambamu ini Tuhan Biarlah tutup bungkus dengan kuasa ramu hambamu ini Tuhan Yesus Biarlah kami serahkan ya Tuhan keluarga besarnya istri Bahkan kedua anaknya ke dalam tanganmu Tuhan Dimanapun mereka berada Tuhan Terpujat Tuhan biarlah kami serahkan ibadah kami ke dalam tanganmu Tuhan Hingga memberkati jemaatmu pada pagi hari itu Pada siang hari Tuhan Yesus Baik mereka yang ada di rumah-rumah Jemaatmu BKP Aston berkati mereka Tuhan Yesus Berikan kesehatan kekuatan yang baru bagi setiap jemaat-jemaatmu Tuhan Sehingga jemaat-jemaatmu Tuhan selalu menanti-menanti ke dalam tanganmu yang kedua kali Tuhan Sehingga kami setia dan tak dihadapamu Tuhan Menantikan engkau datang di hari yang kedua kali ya Tuhan Yesus Terpujat Tuhan biarlah kami serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tanganmu Tuhan Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur halia Amen Siap untuk memuji nama Tuhan saudara? Yang siap? Mari kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan Kita seorang haleluya 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 Mari kita berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan Yesus pada pagi hari ini saudara Oh kami mau memuji namamu Tuhan Kami mau menari bagimu Tuhan stunning Oh nyanyi Glori 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 Satri Glori 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 Bagi Sang Raja Nyanyi Glori 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 Bagi Sang Raja Mari rayakan Lebih semangat lagi kita katakan Mari serukan, serukan Bawa Yesus Baraja Mari serukan, serukan Bawa Yesus Baraja Mari serukan, serukan Bawa Yesus Baraja Mari rayakan dan nyanyi Kita akan, kita akan merasa bahagia Bila kita menyembahnya Kita akan merasa segar cita Bila kita semua nyanyi Glory, glory, glory bagi sang Raja Oh nyanyi Glory, glory, glory Glory bagi sang Raja Nyanyi glory, glory Glory bagi sang Raja Mari rayakan dan nyanyi Saudara, saya punya tarian baru terinfirasi dari Bang Ode Kita akan, kita akan jempol kita Kita katakan Nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja Lebih semangat lagi Glory, glory, glory Lebih semangat lagi di hadapan Raja Glory, glory, glory bagi sang Raja Mari rayakan dan nyanyi Oh Mari serukan, serukan Bawa Yesus Baraja Oh, mari serukan, serukan Bawa Yesus Baraja Bawa Yesus Baraja Mari rayakan dan nyanyi Mari serukan, serukan Bawa Yesus Baraja Masjid Bawa Yesus Baraja Bawa Yesus Baraja Bawa YesusTA Mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan, dan sekali lagi, mari rayakan, dan ganti. Haleluya. Silahkan untuk duduk kembali saudara. Sebentar kita akan mendengarkan voice of Pentakos. Shalom saudara, saya yakin kita bersuka cita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad 5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat Manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno, Christus Mase atau Christ's Mass yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasihnya bagi umat manusia, sehingga dia meninggalkan segala kemuliaan yang dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasihnya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti atau hari kelahiran matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakrasai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Reja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya, maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuritkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia bahwa Bapak mengutus anaknya, Kristus Yesus, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Perayaan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendeskiradikan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk memhalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersuka-cita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya, yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini, tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus. Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi, meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan mereka Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita, dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah dan Selamat Natal. Sebenarnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami di hadapan untuk mendengar apa yang menjadi pesan kepada setiap kami, Tuhan. Kami menyiapkan hati kami di hadapan untuk mendengar apa yang menjadi pesan tersebut. Kami menyiapkan hati kami di hadapan untuk mendengar apa yang menjadi pesan tersebut. Kami menyiapkan hati kami di hadapan untuk mendengar apa yang menjadi pesan tersebut. Kami menyiapkan hati kami di hadapan untuk mendengar apa yang menjadi pesan tersebut. Kami menyiapkan hati kami di hadapan. Tuhan Yesus memberkati kami di hadapan. Kami menyiapkan hati 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 kami di hadapan. Karena engkau menyiapkan hati kami di hadapan. Kami 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 menyiapkan hati kami di hadapan. Atau di negara Filipina Atau di negara-negara yang mayoritas Tetapi jangan salah saudara Bahwa juga negara-negara minoritas Sudah merayakan Natal kelahiran Kristus Amin Kalau kita melihat Arab pun sudah banyak Melakukan Natal sekarang ini Bahkan mereka sedang bernyanyi Puji-pujian Natal dengan berbahasa Arab Dan saya melihat itu saya sungguh terharu Betapa berita Injil itu sudah sampai ke ujung-ujung bumi Amin Dan saya percaya bahwa semakin banyak orang Akan mendengarkan Injil Satu hal yang indah juga saya masuk Ketika saya membuka satu Youtube Dimana saya melihat di China China ini adalah penduduknya begitu besar di dunia ini Tetapi orang Kristen itu cuma 5% Tetapi mereka juga merayakan Natal Sekalipun itu hanya bersifat karnaval belanja Atau festival belanja saja Tetapi mereka pun sudah merayakan Natal Amin Satu hal yang indah yang saya petik dari pembelajaran Bagaimana negara China itu merayakan Natal Ada sesuatu yang indah yang saya lihat disini adalah Mereka berbagi hadiah Kalau kita merayakan Natal bersama dengan keluarga Tetapi di China itu mereka secara pribadi Mereka membeli satu hadiah untuk orang yang dicintainya Hadiahnya itu murah sudara Apel Apel untuk apa? Orang yang dia kasihi Dia berikan kepada seseorang yang benar-benar dia cintai Makanya disana apel itu kalau Natal seperti ini Itu harganya dua kali lipat Tetapi indahnya mereka bisa berbagi dengan orang yang dia cintai Nah saya belum melihat tradisi ini terjadi di dalam Diri kita atau di dalam keluarga Saya belum pernah merayakan hal itu Dengan membeli sesuatu Lalu saya persembahkan ini kepada istri saya Lalu saya mengatakan I love you mah ini persembahan yang indah untuk bukti hari Natal ini Sebuah apel Dan saya belum melakukan itu sampai hari ini Sampai saya mendengar atau saya membaca atau saya melihat Bagaimana orang Cina itu memberikan apel kepada orang yang dicintainya Karena ingat Natal itu adalah kasih Betul Natal itu adalah penebusan Natal juga itu adalah pengampunan Dan Natal itu adalah damai Tapi inti daripada Natal itu sendiri adalah datang untuk menyembah dia Tadi kita sudah menyanyi dan juga saudara kekasih kami tadi sudah berbicara tentang penyembahan Ini yang paling penting ketika kelahiran Kristus diberitakan di seluruh dunia Setiap orang sekarang datang untuk menyembah dia Jadi inti daripada kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada siang hari ini adalah datang untuk menyembah dia Amin Kita akan buka firman Tuhan Di dalam Injil Matius Pasal yang kedua Ayat yang ke-11 Boleh ditampilkan di layar Oke Injil Matius pasal yang kedua Ayat yang ke-11 Satu ayat aja Kita akan bersama-sama membaca Satu, dua, tiga, iya Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu Dan melihat anak itu bersama-sama Maria ibunya Lalu sujud menyembah dia Mereka pun membuka tempat harta bendanya Dan mempersembahkan persembahan kepadanya Yaitu emas, kemenyan, dan mur Ini adalah bagaimana orang Majus Kalau kita melihat bahwa kisah orang Majus ini Di dalam Alkitab hanya dikatakan bahwa Matius berkata bahwa dia berasal dari timur Atau negeri matahari terbenam Di dalam konteks literatur Yunani Tapi kalau di sini dikatakan cuma berasal dari timur Tetapi sebenarnya diyakini Bahwa orang Majus ini berasal dari orang Yahudi Kenapa? Karena elemen tiga ini menjadi kunci penyembahan orang Yahudi sebenarnya Yaitu emas, kemenyan, dan mur Tetapi ingat bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya Yang sedang menanti-nantikan kehadiran Sang Mesias Itulah sebabnya Dia tahu bagaimana bintang itu sedang menuntun dia Ketempat dimana Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu Lahir Sungguh indah saudara Orang Majus ini Adalah orang-orang yang sebenarnya belum diketahui Saya percaya juga bahwa mereka adalah Yahudi Orang Yahudi yang taat Walaupun sebenarnya kita belum mengerti betul tentang Majus ini Tetapi saya mau katakan bahwa orang Majus ini adalah Mereka adalah seperti Yang membuka kehadiran Atau yang membuka mata kita Jadi kalau sekarang ini kita sedang membaca kebenaran firman Tuhan Engkau sedang melihat siapa dirimu sesungguhnya Saya mau mengatakan begini saudara Coba perhatikan firman Tuhan ini Sekali lagi bisa ditampilkan saja di layar Ya Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu Nah di dalam teks-teks yang bahasanya Bahwa rumah itu memang benar-benar tempat tinggal Saya tidak tahu apakah tempat tinggal ini seperti Kandang domba Atau tidak Tetapi ini adalah tempat tinggal Dulu keadaan saudara dan saya Adalah orang-orang yang seperti itu Tinggal di dalam kegelapan Rumahnya reot Dan rumahnya kotor Sekarang ini Kebanyakan dari kehidupan sekarang di dunia ini Bahwa semua orang yang sekadang ini Mereka berada di tengah-tengah kegelapan hidup Mereka berada di dalam keterikatan hidup mereka Mereka berada di dalam sesuatu yang membuat mereka tidak bisa berkutik Mereka berada di dalam perenjara Kalau saya mau mengatakan tadi tentang rumah Rumah ini adalah rumah yang kotor dan kumuh Tetapi itulah keadaan Kalau kita berbicara tentang Injil tadi Kita mau berbicara tentang metafor Sebenarnya keadaan kita sama seperti itu Tetapi sesuatu yang indah telah terjadi Di sana justru lahir Sang Juru Selamat Saudara dan saya ini adalah orang-orang yang Sebelumnya tinggal di dalam kegelapan Untuk sementara itu Tetapi keselamatan telah lahir Di rumah itu Sehingga rumah ini menjadi terang-benerang Kasih Kristus telah ada di dalam setiap rumah Orang percaya pada waktu itu Dan kita adalah orang-orang percaya Yang juga menyaksikan dan merasakan kebaikan Tuhan Di dalam hidup kita Saya mau perhatikan firman Tuhan Ketika dia berbicara di dalam Masmur 31 ayat 16 Saudara bisa ada di sana Boleh ditampilkan saja Ini firman Tuhan di dalam kitab Masmur Buatlah wajah mau bercaya atas hambamu Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu Jadi rumah yang kumuh itu Kita ini adalah baik ala itu Baik yang pertama itu adalah baik yang mudah roboh Penuh dengan kegelapan dan sampah ada di dalamnya Tetapi firman Tuhan mau berkata seperti ini Buatlah wajahmu bercahaya atasku Bagaimana indahnya karya Allah di dalam Kristus Bahwa dia mau hadir di tengah-tengah kehidupan kita Yang penuh dengan kegelapan ini Saya mau mengatakan bahwa suatu hal yang paling mustahil Adalah ketika Yesus datang ke dunia ini Sepertinya dia sedang mendobrak sesuatu Karena ala yang transenden ini Tidak mungkin menghampiri manusia yang sudah jatuh oleh dosa Bagaimana mungkin ala yang transenden itu Yang adalah ala yang tidak bisa dihampiri oleh dosa Sekarang menjadi ala yang imanen Yang mau datang menghampiri manusia Ini sesuatu yang tidak mungkin Tetapi Filipi 2 ayat 6 Coba kita perhatikan di sana Filipi 2 ayat yang ke 6 dan yang ke 7 Berkata demikian Boleh? Yang walaupun dalam rupa ala tidak menganggap kesetaraan dengan ala itu Sebagai milik yang harus dipertahankan Ayat yang ke 7 Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dia telah menyetarakan dirinya Bukan sebagai ala yang harus dia terima bahwa dia adalah benar-benar ala Tapi dia mengambil rupa seorang hamba Sama seperti manusia Sama seperti kita Tidak ada cara lain Sebegitu patient Sebegitu bergairahnya dia untuk menyelamatkan kita Maka perkataan bom tadi Yaitu di dalam Yohannes 3 ayat 16 Ini adalah satu kumandang Arti sesuatu pengakuan Bahwa disinilah letaknya Karena begitu besarnya kasih Begitu besarnya kasih itu Sehingga dia mau datang ke dunia yang sudah jatuh oleh dosa Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 disitu Dia yang tidak berdosa Telah menjadi dosa karena kita Supaya apa? Kita ini dibenarkan, dilayakan di hadapan dia Itulah sebabnya Dia sudah masuk di dalam rumahmu Kita butuh terang Terang itu telah datang Terang itu telah ada di dalam setiap rumah dan keluarga Sudara dan saya adalah pribadi keluarga dan rumah tangga Yang telah menerima terang kasih itu Dia datang ke rumah itu Lalu dia sujud di sana Pada akhirnya sodara sekarang ini Seperti emas, kemenyan, dan mur Artinya sodara dan saya adalah orang-orang Yang layak dipersembahkan di hadapan hadirat Tuhan Sodara benar-benar telah dilayakkan untuk hal seperti itu Jadi perkataan emas, kemenyan, dan mur Ini sebenarnya adalah di dalam teks perjanjian lama Ini berada di dalam ruang maha kudus Artinya persembahan ini Hadiah ini bukan tiga Tetapi hanya satu Di dalam teks bahasa Aramaik yang saya baca Literatur itu Dia mau berkata bahwa ini adalah persembahan dupa rupanya Jadi Teks Aramaik itu mau berbicara tentang korban C, korban Korben Ini mau berbicara tentang persembahan dupa Jadi Kemenyan dan mur ini senyawa Lalu dibakar dalam wadah emas Atau di dalam piring emas Nah hasil pembakaran ini menjadi minyak Yang disebut sebagai dupa Saudara dan saya ini adalah orang yang seperti dupa yang harum Bukankah kita sering mengatakan bahwa kita melakukan persembahan hidup kita Sebagai dupa yang harum Tetapi yang aneh disini Kok persembahan ke emas, kemenyan, dan mur ini Kok ada di luar ruang maha kudus Coba kita perhatikan di dalam keluaran 30 Ayat 33 sampai 37 Kita baca Bahwa memang benar-benar persembahan emas kemenyan dan mur ini Tidak boleh di tempat lain Hanya dipersembahkan di ruang maha kudus Dan diperuntukkan untuk Allah Tidak diperuntukkan untuk yang lain Coba kita baca Keluaran 30 ayat 33 Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu Atau yang membubuhnya pada badan orang awam Haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya Tidak boleh diganggu Artinya tidak boleh senyawa ini Tidak boleh diperuntukkan untuk orang lain 34 ayat 34 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Ambillah wangi-wangian yakni getah damar Kulit, lokan, dan getah rasa malah Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen Masing-masing sama banyaknya Ini adalah campuran untuk membuat dupa Lalu berfirman Tuhan kepada Musa Ambillah wangi-wangian getah damar Kulit, lokan, dan getah rasa malah Sorry, ayat yang 35 Semua ini haruslah kau buat menjadi ukupan Suatu campuran rempah Seperti buatan seorang tukang campur rempah Digarami murni dan kudus Ayat 36 Sebagian dari ukupan haruslah kau giling sampai halus Dan sedikit daripadanya kau letakkan di hadapan Tabut hukum di dalam kema pertempuan Dimana aku akan bertemu dengan engkau Haruslah itu maha kudus bagimu Ayat 37 Dan tentang ukupan yang harus kau buat Menurut campuran seperti itu juga Jangan kamu buat bagimu sendiri Tapi di bagian untuk Tuhan Yang kudus bagimu Tidak diperuntukkan untuk siapapun Jadi itu harus dihukum ketika berada di luar Tetapi mengapa sekarang persembahan emas Persembahan kemenyandan mur ini Berada di kandang Berada di dalam rumah dengan kehadiran Kristus di dalamnya Ini sebuah pertanyaan Tetapi ingat Bahwa yang dipersembahkan sebagai persembahan kudus Yaitu emas kemenyandan mur ini Yang seharusnya ada di baik Allah Di ruang maha kudus Itu hanya untuk dipersembahkan untuk Allah Jadi waktu orang-orang majus mempersembahkan ini semua Dia tahu bahwa persembahan ini tidak salah alamat Karena yang dia sembah disitu adalah Allah itu sendiri Amin Ini Tuhan kita sendiri Itulah sebabnya saudara sekarang ini Sudah menjadi suatu persembahan yang harum di hadapan Tuhan Saudara adalah pribadi keluarga yang layak Untuk dipersembahkan di hadapannya Betapa indahnya ketika kehidupan kita sekarang ini Adalah orang-orang yang dilayakkan Tapir itu telah terbelah dua Setiap orang sekarang ini Baik pribadi atau kelompok Dapat masuk dalam hadirat Tuhan Dan menyembah dia Jadi korban yang namanya korban dupa Persembahan dupa ini Intinya adalah mempersembahkan Mendekati dia untuk menyembah Jadi konteks kenapa dia mau mengatakan Ada bahasa lain di dalam bahasa aram Karena kita seringkali melihat bahwa Emas, kemenyan, dan mur ini Seperti satu, satu, satu Sehingga kita beranggapan bahwa Ketika dia membuka dompetnya Atau dia buka tasnya Lalu dia mempersembahkan ketiga hal ini Ini kita hati-hati Karena kita bisa salah tafsir untuk hal seperti itu Nah salah tafsir ini namanya korban juga Korbana Korbana ini artinya secara literal Bahwa dia dalam bentuk tunggal Tetapi diakhiri dengan kata sandang Artinya memang dia utuh Emas, utuh juga kemenyan Yang adalah kristal itu sendiri Dan mur Nah ini hati-hati Nah sekarang ini Dialamatkan kepada kita Yang sedang masuk di dalam hadirat Tuhan Kira-kira apa yang saudara bawa Ketika saudara membawa persembahan Seringkali kita membawa persembahan Atau korban bakaran Atau apa saja di hadapan Tuhan Selalu ada embel-embel di belakang Ketika saya pulang kantor Saya membeli bunga Tidak banyak Cuma satu batang Lalu saya memberikan kepada istri saya Saya pulang kantor Ma aku mencintaimu Ambil ini Tapi jangan lupa sebentar malam ya Oke Terima kasih Tumben-tumbenan kau bawa bunga untuk saya Rupanya selama hidup saya Saya tidak pernah membawa bunga untuk istri saya Memang benar Saya tidak pernah membawa bunga Karena saya bukan orang romantis Dan benar-benar saya tidak pernah bawa Jadi kalau saya bawa satu kali itu Dia kaget minta ampuh Tapi dia bertanya lagi Loh Yang kau maksud itu sebentar malam apa? Itu Enggak mah Maksudnya jangan makan pecele lulu Melulu Pada malam itu Makanlah sekali-sekali Kentaki begitu maksudnya Supaya tidak salah tangka gitu kan istriku Ya seperti itu Ini ada embel-embel Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan Entah kita secara pribadi Atau secara kelompok Kita berada dalam hadirat Tuhan Seringkali kita meminta sesuatu Nah kalau kita pakai korbana seperti ini Kita berharap Bahwa Tuhan akan membalas Seratus kali ganda Ini yang paling berbahaya Di dalam berita Injil ini Itulah sebabnya Tuhan mengatakan di dalam Amos 5 ayat 21 Coba perhatikan di sana Ya Amos Pasal 5 Ayat 21 Dia mengatakan seperti ini Aku membenci Aku menghinakan perayaanmu Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu Ada bahasa Inggrisnya Saya ini orang tidak mengerti bahasa Inggris Pak Gembala yang tahu Di situ Ya dia paling tidak suka dengan keadaan-keadaan Sesuatu Siapa yang bisa memberikan pengertian ini Bahasa ini Oke Dia sangat membenci Pertama saja dia sudah mengatakan Aku sangat membenci Setiap persembahanmu Seperti itu Artinya Ketika engkau ada Di dalam hadirat Tuhan Sekali lagi Korban dupa Atau persembahan dupa Tidak boleh ada Embel-embel yang lain Sama ketika kita Mempersembahkan di ruang Maha Kudus Tidak boleh diperuntukkan Untuk yang lain Artinya kita tidak berpikir Hal-hal yang lain Itulah sebabnya Roma 12 ayat 1 Dia mengatakan bahwa Persembahkanlah tubuhmu yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan Di hadapanku Ini ibadah yang sejati Karena worship itu Berbicara kata Ibadah Yaitu kata benda Sementara kata kerjanya Itu adalah menyembah Saudara dan saya adalah pribadi Ketika engkau masuk Di dalam hadirat Tuhan Yang saudara pikirkan Jangan memikirkan itu Yang saudara pikirkan Tidak memikirkan hal yang lain Selain engkau datang Menyembah Allahmu Ini sangat penting Saudara Maafkan saya ya Saya lupa Matin Dari tadi dia bunyi Jangan sampai saya lupa Selanjutnya Nah dikatakan seperti itu Bahwa ketika engkau Masuk dalam hadirat Kudus Tuhan Janganlah membawa Embel-embel yang lain Mungkin engkau Sedang membawa Sedang hari ini Aku mempunyai Kerinduan yang besar Hari ini aku mempunyai Masalah yang besar Hari ini aku mempunyai Persoalan Ini yang dimaksud oleh firman I hate Aku membenci Akan perayaan itu Aku tidak menyukainya Karena Persembahan Dupa Tidak ada Embel-embel lain Selain engkau Datang menyembah dia Selain engkau Datang menyembah dia Tidak ada cara lain Datanglah Dalam keadaan Yang tulus Dalam keadaan Yang kudus Hidupmu Kudus Suci Dan juga Berkenan Ini tidak ada Embel-embel yang lain Selain engkau Datang menyembah dia Loh Kan kita punya Persoalan Kita pantas dong untuk itu ya Tuhan Memang benar Tetapi ingat Hari ini kita berbicara tentang Persembahan Dupa Yang dilakukan Oleh orang majus ini Adalah Persembahan Dupa Saudara sekarang ini Menjadi korban Persembahan Menjadi Dupa yang harum Saudara tahu Yang namanya Kain Dia mempersembahkan Sesuatu yang baik Dari hasil Tumbuh-tumbuhan Dari tanaman Yang dia tanam Bukankah hal itu Baik bagi Tuhan Tetapi Tuhan Tidak berkehendah Hal itu Tetapi apakah Tuhan Menolak Iya memang dia menolak Tapi dia mengatakan Engkau tidak perlu marah Karena aku juga Persembahan itu Juga aku suka Tetapi aku tidak Berkenan Artinya aku tidak berkenan Aku tidak mengingat Persembahan itu Engkau tidak terlalu mengingat Kamu sudah melakukan Hal yang baik Aku suka Karena kau sudah melakukan Hal yang baik Tapi yang kayak begitu Aku tidak berkenan Nah ini yang perlu Kita perhatikan Supaya di dalam Kisah Rasul Pasal 10 Ayat 3 Coba kita perhatikan Di sana Ini mengenai Cornelius ketika Dia selalu berdoa Coba kita perhatikan Kisah para Rasul Ayat 10 Ayat yang ketiga Dalam suatu penglihatan Kira-kira jam 3 petang Jelas tampak Kepadanya seorang Malaikat Allah Masuk ke rumahnya Dan berkata Kepadanya Cornelius Ayat yang keempat Ia menatap Malaikat itu Dengan takut Ia berkata Ada apa Tuhan Jawab Malaikat Semua doamu Dan sedekahmu Telah naik ke hadiratku Dan aku Mengingat Engkau Sudara mau Setiap perkenaan Yang kau Taruhkan Atau persembahkan Sebagai dupa yang harum Di hadapan Allah Biarkan Allah Mengingat Biarkan dia selalu Mengingat Korban persembahanmu ini Bukan seperti kain Dia juga melakukan Hal yang sama Dan baik juga Di mata Tuhan Bukankah kamu Sudah melakukan Hal yang baik Harusnya kau Berseri Tapi aku tidak Berkenan dengan itu Aku tidak perlu Mengingat itu Yang kita inginkan Sekarang Bagaimana Tuhan Kita selalu Mengingat Akan kita Korban persembahan Kita Ini yang paling penting Di dalam hidupmu Carilah Perkenaan Tuhan Bukan Perkenaanmu Sendiri Karena Perkenaan kita Sendiri itu Akan membuat Tuhan bukan Tidak senang Tapi dia Tidak mengingat Pribadi Di dalam sebuah Keluarga Yang bahagia Itulah sebabnya Puji Tuhan Dari jam pertama Sampai yang kedua Ini kita melihat Antusiasme Dari teman-teman Untuk hadir Dan sebentar juga Pada bulan Januari Yang akan datang Kita juga Mempunyai Spirit yang sama Semangat yang sama Untuk membangun Gereja Gereja Yang di THB Oke Dan biarkan Semuanya ini Semakin bertumbuh Di dalam Kristus Semakin kuat Semakin banyak orang Mengenal Injil Itulah sebabnya Kita-kita ini Yang ada menjadi Pelayan Tuhan Dipersiapkan Untuk hal Seperti ini Semakin banyak Semakin bagus Semakin banyak Orang mendengar Injil Semakin berlimpah Anugerah Tuhan Dan biarkan Semua orang Memuji Sang Raja Jadi Kelahiran Kristus Di dalam Kehidupan kita Dia mau mengatakan Bahwa Akulah Terang dunia Di dalam Yohanes Pasal yang Kedelapan Ayat yang Kedua belas Coba kita Perhatikan Di sana Apa kita Sudah selesai Ya Injil Yohanes Pasal delapan Ayat 12 Maka Yesus Berkata pula Kepada orang Banyak Katanya Aku telah Akulah Terang dunia Barang siapa Mengikut aku Ia tidak akan Berjalan Dalam kegelapan Melainkan Ia akan Mempunyai Terang Hidup Kata Akulah ini Namanya Ego Emi Di dalam Teks Yunani Dia mau mengatakan Bahwa Akulah Satu-satunya Terang Itu Tidak ada Terang Yang lain Yang dapat Kau Hampiri Yang dapat Membawa Engkau Pada Jalan Keselamatan Itu Tetapi Hanya Di dalam Akulah Itulah Sebabnya Dia melanjutkan Kebenaran Firman Tuhan Dia mengatakan Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Dia berkata Lagi Akulah Pintu Ini semua Mengatakan Tentang Ego Emi Satu-satunya Aku Tidak ada Yang lain Itulah Sebabnya Kita tidak Salah Di dalam Memilih Rayakanlah Natal Ini Kalau ada Orang di Sekitarmu Yang tidak Merayakan Natal Biarkan Saja Tetaplah Merayakan Natal Karena Rayakan Merayakan Natal Ini Adalah Kegaguman Kita Tanda Ucapan Syukur Kita Di hadapan Tuhan Bahwa Keselamatan Itu Telah Datang Haleluya Oke Ayat Yang terakhir Yang coba Kita Perhatikan Di dalam Dua Matius 2 Ayat 12 Coba Kita Ada Di sana Sebentar Saja Ya Dan Karena Diperingatkan Dalam Mimpi Supaya Jangan Kembali Kepada Herodes Maka Pulanglah Mereka Ke negerinya Melalui Jalan Lain Artinya Disini Tidak Ada Lagi Petunjuk Artinya Sudah Sampai Disitu Sampai Pada Titik Itu Tidak Ada Lagi Jalan Yang Lain Hanya Pada Terang Kasih Itu Bahaya Bahaya Yang Lahir Itu Hanya Berhenti Sampai Situ Jadi Tidak Ada Jalan Yang Lain Itulah Sebab Dia Mengatakan Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Ini Dia Mengatakan Tentang Ayat Yang Kedua Belas Ini Tidak Ada Lagi Jalan Yang Lain Itulah Sebab nya Jalan Yang Ditempu Oleh Orang-orang Maju Tadinya Jalannya Kesitu Sekarang Dia Harus Kesana Kenapa Menghindari Sesuatu Yang Tidak Baik Terjadi Atas Mereka Tetapi Itulah Yang Dipertunjukkan Bahwa Tidak Ada Jalan Yang Lain Yang Dapat Membuat Engkau Sampai Kepada Tujuan Allah Sampai Kepada Bayi Kristus Itu Selain Ketika Engkau Dituntun Oleh Roh Allah Sehingga Engkau Bisa Berada Di Tempat Tujuan Amin Terpujilah Tuhan Yesus Haleluya Amin Kita Doa Kami Bersyukur Terima Kasih Tuhan Yesus Buat Firman Engkau Telah Menyatakan Dirimu Melalui Kebenaran Ini Sehingga Setiap Kami Yang Mendengar Kami Dikuatkan Kami Diteguhkan Bahwa Kami Seperti Emas Kemenyan Dan Mur Yang Dipersembahkan Sebagai Korban Dupa Yang Harum Dalam Hadirat Tuhan Terima Kasih Bapak Di Sorga Buat Pengangkatan Yang Indah Ini Atas Kami Sebagai Pribadi Keluarga Dan Rumah Tangga Terpujilah Engkau Yesus Kristus Haleluya Amin Amin Sebentar Kita Akan Mendengarkan Pengumuman Halo Pertama-tama Kita Mucap Syukur Kepada Hambanya Bapak Pendeta Kristian Dian MTH Terima kasih Pak Atas Pirman Semoga Pirman Ini Menjadi Rema Bagi Kita Di Sini Semua Dan Akan Lebih Dekat Lagi Untuk Mencari Tuhan Dan Bapak Akan Diberkati Bersebat Keluarga Lebih Lagi Dan Pelayanannya Akan Dipakai Lebih Lagi Terima Kasih Sekarang Kita Masuk Ke Pengumuman Hari Selasa Ada Terobosan Puk Jam Sebelas Siang Melalui Aplikasi Jum Hari Rabu Ada Rumah Doa Pukul 19 Malam Libur Hari Kamis Ada Kul Exclusia Jam 19 Jum Hari Kamis Ada Kul Kana Pukul 20 Pukul Jum Jum Hari Jumat Ada Kul Daud Yon Evil Glory Jam 19 VIA Aplikasi Jum Libur Semua Hari Sabtu Doa Pajar Dan Sekolah Minggu Juga Libur Dan Tanggal 25 Hari Natal Kita Ibadah Kita Disini Dimulai Jam 9 Sampai 10 30 Yang Pertama Dan Kedua Jam 11 Sampai 12 30 Ibadah Raya Tetap Dirayakan Di Hotel Astor Dan Ibadah Ibadah Raya Pukul Ibadah Raya Hari Minggu Tanggal 26 Ibadah Raya Tanggal 26 Jam 8 Sampai 9 30 Dan Ibadah Kedua Untuk Perayaan Sakramen Pernikahan Saudara Kita Richard Dan Veronique Jam 10 Jam 10 Sampai 12 30 Dan Itu Hanya Pengumuman Dari Kita Dari Sini Dan Nanti Habis Sini Kita Ada Perayaan Natal Untuk Sekolah Minggu Di Rukok Kenari Mari Kita Ajak Anak Kita Hadir Disana Kita Rameka Disana Itu Bajalah Pengumuman Dari Kita Sekarang Kita Undang Kita Berdiri Untuk Angkat Persembahan Kita Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Kami telah Menasakkan Ibadah Kami Tuhan Yesus Semoga Ini Akan Menjadi Rewa Bagi Kami Semua Ibadah Disini Tuhan Begitu Juga Bapak Kami Angkat Persembahan Kami Tuhan Yesus Kiranya Kau Memberkati Persembahan Kami Supaya Akan Memperluas Kerajaan Mudi Bumi Seperti Di Sorga Itu Juga Tuhan Yesus Berkati Juga Tangan Yang Belum Bisa Memberikan Persembahan Tuhan Yesus Bukakan Hatinya Supaya Mereka Juga Bisa Akan Lebih Bisa Untuk Mengambilkan Persembahan Bagi Untuk Kerajaan Disini Tuhan Yesus Supaya Karena Kami Tahu Tuhan Yesus Kasih Hanya Adalah Dalam Kau Tuhan Bapak Terima kasih Bapak Berkatilah kami Semua Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih Kiranya Engkau Memberkati Aku Berlimpah-limpah Jangan Perlu Dari Aku Dan Kiranya Zamanmu Menyertai Aku Dan Melindungi Aku Daripada Malah Betakat Sehingga Kenapa Kita Tidak Menimpa Aku Kiranya Tuhan Memberkati Suami Istri Anak Aku Berlimpah Diberkati Lantau Di rumah Diberkati Lantau Di luar Diberkati Lantau Di ladang Usaha Pengerjaan Diperluas Oleh Tuhan Diangkat Oleh Tuhan Diberkati Berlimpah-limpah Mari lebih sungguh Katakan Kepada Dia Dari Bersambung Kepada Menyerai Tuhan Melindungi Menyertaimu Dan Dari Baga Malah Betakat Kepada 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 Berlimpah Hingga kesakitan tidak melipat aku Hingga kesakitan tidak melipat aku Hingga kesakitan tidak melipat aku Amin Selamat berhari minggu Tuhan Yesus memberkati kita Sampai berjumpa dalam ibadah kita hari minggu ke depan Yaitu jam 8 pagi Jam 8 pagi Tuhan Yesus berkati